terdapat jejak Islam di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yakni ditandai berdirinya Masjid Al-Mansur. Masjid itu disebut-sebut menjadi masjid tertua di kawasan tersebut. Sejak dahulu hingga sekarang, masjid ini menjadi magnet masyarakat untuk beribadah maupun berziarah. Meskipun tidak ada dokumen pasti yang menerangkan sejarah Masjid Al-Mansur. Untuk lebih tahu jejak Islam dan keberadaan masjid ini akan disampaikan langsung oleh rekan Ima Masito, reporter Tribun Jateng. Silakan, rekan Ima. Oke, terima kasih, Ima. Masjid Tribunet, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Wonosobo terkait dengan salah satu wisata religi yang bisa Tribunet Soba ketika berada di Kabupaten Wonosobo. Seperti yang disampaikan Ima tadi, Masjid Al-Mansur Wonosobo ini berada di Jalan Pangeran di Ponegoro No. 13, Kecamatan Wonosobo dan juga Kabupaten Wonosobo. Ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Wonosobo dan disini juga menjadi faksi penyebaran agama iklan di Kabupaten Wonosobo serta menjadi faksi juga fisikal bakal Kabupaten Wonosobo berkiri. Jadi, Masjid Al-Mansur ini dibangun pada tahun 1847 atau 1262 sejarah. Jadi, kemudian setelah sembilan tahun dibangun hingga tahun 1856, masjid ini berdiri di wilayah ini. Dan perlu diketahui juga Tribunet Sejarah dari Masjid Al-Mansur ini pada awalnya, ini merupakan masjid yang berada di sebelah barat Al-Mansur Wonosobo atau dulunya itu bernama Masjid Besar Wonosobo. Kemudian karena dinilai tidak setelah dengan rencana tata ruang kota tersebut hingga akhirnya masjid ini diindahkan yakni sekitar 500 meter ke arah utara dari Alun-Mansur Wonosobo. Atau mungkin masyarakat Wonosobo ini menyebutnya di daerah kauman ya. Masjid ini dibangun kembali, yakni pada saat itu Kiai Haji Mansur mewakafkan tanahnya seluas 7.000 meter untuk dibangunnya masjid ini kembali. Kemudian hingga akhirnya pada tahun 1972, masjid ini mulai dikola dengan menggunakan sistem yakni ditentuknya kakmir masjid, serta pada tahun ini juga yang tadinya masjid besar Wonosobo berkaitan menjadi masjid Al-Mansur atau menggunakan nama dari topeng yang mewakafkan area tersebut untuk pembangunan masjid. Ya, teribunan, perlu dikatakan juga Kiai Haji Mansur ini merupakan keturunan ke-17 dari Brawujaya V, yakni Raja Majapakit, yang dulunya beliau merupakan penghulu kabupaten pada zamannya. Kemudian masjid Al-Mansur ini yang cukup menarik juga teribunan memiliki gaya arkifaktur yang menggunakan bergaya islam kuno ya, islam jawa maksud saya. Jadi di sana nuansa jawa sangat kental sekali dengan pilar-pilar yang menghidupi serangi, kemudian juga pilar-pilar yang ada di dalam masjid itu sendiri. Dan juga masjid ini terbuat dari tayu yang pastinya sangat antik begitu ya. Dan juga berbagai masyarakat yang ada di dalam masjid-masing yang berduansa jawa berkutupan talgan. Dan ketika masuk di area masjid ini berkutu tenang, selebih ketika memasuki bagian area ini, betul-betul di masjid ini sangat nyaman, kemudian tenang, dan mungkin saja bisa menjadi tempat salah satu rekomunasi ketika beribadah di Kabupaten Walau Sautur, bisa mencoba di masjid al-masing ini, sekarang memang suasananya yang begitu tenang dengan gaya bangunan yang menghasilkan juga di sana. Dan juga tribunan, banyak juga ketika masyarakat yang datang di masjid al-masjid ini, juga sekaligus karena di belakang masjid ini itu ada sebuah makam kiai walik dan ingin jadi tempat pusata religi juga bagi kaum muslim yang datang ke sana, karena tepat sekali di belakang masjid ini terdapat sebuah makam kiai walik, yakni merupakan tokoh ulama yang menitarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Wonosobo pada dunia dan kiai walik ini disebut juga menjadi ulama yang sangat ditegani oleh masyarakat Wonosobo, sehingga cukup dikenang juga di Kabupaten Wonosobo, banyak sekali masyarakat bahkan ribuan yang datang ke sana untuk berfiara pada bulan-bulan tertentu. Dan tribunan mungkin ketika berada di Kabupaten Wonosobo wajib sekali untuk datang ke sana melihat secara langsung bagaimana masjid alamansir ini, kemudian juga mengetahui sejarah juga langsung ke sana, atau mungkin juga untuk berfiara di makam kiai walik. Begitu bimai dapat saya laporkan langsung kembali ke tribunan. Terima kasih rekan imah Masjidho, reporter tribun cateng atas laporannya, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!